Intro Pedangdut Ayu Ting Ting menjawab rumor kedekatannya dengan Boy William Ia tak menampik bahwa sang presenter merupakan sosok lelaki baik Iya iya, dia baik, orangnya perhatian, ujar Ayu Ting Ting di kawasan Tendean, Jakarta, Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023 Hanya saja, Ayu Ting Ting risih bila kedekatannya dengan Boy William dikaitkan dengan masalah asmara Kenapa sih kalau ditanya selalu itu? Memangnya orang berteman dekat gak boleh, ujar Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting dan Boy William sudah berteman lama Mereka bertemu sejak merintis karir dari satu manajemen artis yang sama Kami itu teman dekat Kami kan dari dulu beranjak bareng-bareng dari nol dan satu manajemen juga sampai sekarang, katanya Ayu Ting Ting pun menolak bila panggilan sayang ke Boy William diasumsikan punya makna spesial bagi sang presenter Memangnya gak boleh kalau saya manggil sayang, kata Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting juga tak mau kedekatan Bilkis Humaira Razak dengan Boy William dianggap sebagai tanda lampu hijau dari sang anak untuk mereka berpacaran Ya Allah, dia mah sudah kenal sama si Boy Dari dulu juga sudah tahu, ucap Ayu Ting Ting Meski tengah dekat dengan Boy William, pelantun alamat palsu, ini tak mengetahui hubungannya ke depan Kan kita gak tahu ke depannya gimana, ujar Ayu Ayu mengatakan bahwa kedekatannya dengan Boy sudah diketahui kedua orang tuanya Ayu menyebut respons orang tuanya sangat positif Kalau orang tua mah senang-senang saja anaknya punya teman dekat, punya teman curhat, punya teman saring, tutur Ayu Ting Ting Ayu pun bersyukur kini dia dan Boy bisa saling mendukung satu sama lain Kita kan dari dulu beranjak bareng-bareng dari nol dan satu manajemen juga sampai sekarang, sempat berantem, sekarang baikan Jadi senang ajalah, udah mulai kumpul lagi, reuni lagi, ungkap Ayu Boy William mengaku ingin mengenalkan Ayu Ting Ting dengan keluarganya Hal itu setelah Boy William mengaku sudah bertemu dengan ayah Rozak Kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William belakangan ini memang jadi sorotan Boy William sempat mengatakan sikap posesif Ayu Ting Ting Selain itu Boy William mengaku setiap hari saling mengirim pesan dengan Ayu Ting Ting Kini terungkap Boy William sudah bertemu dengan ayah Rozak Kenal, sama ayah Rozak, tapi belum terlalu intens, ucap Boy Dikutip dari Youtube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023 Ayu juga harusnya gue ajak ketemu keluarga gue kali ya, sambungnya Lantas Boy membeberkan alasan dirinya ingin mengajak Ayu Ting Ting bertemu keluarganya Pria 31 tahun ini mengaku ingin melihat reaksi keluarganya terhadap Ayu Kita lihat keluarga gue reaksinya bagaimana, kata Boy William Sejauh ini, Boy merasa hubungannya dengan Ayu Ting Ting berjalan dengan nyaman Kita kerja di bidang yang sama Kadang susah nyari orang yang bisa sama-sama ngobrol secara manusia biasa, terang Boy Dan mungkin kita sama-sama udah kenal lama jadi nyaman aja ngobrolnya, tambahnya Ivan Gunawan merasa tak cemburu melihat kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William Sebagai seorang sahabat, Ivan Gunawan mendukung penuh Ayu Ting Ting mau dekat dengan siapapun, termasuk Boy William Aku senang Ayu Ting Ting mau dekat dengan siapapun aku senang, aku dukung Kata Ivan Gunawan, dikutip dari Youtube Intense Investigasi Karena bagaimanapun dia harus melanjutkan kehidupannya ada jodohnya, sambungnya Daripada terus dikaitkan dengan dirinya yang tanpa ujung Ivan Gunawan justru mendukung seandainya Ayu dan Boy yang dikabarkan dekat bisa benar-benar menjadi pasangan Daripada selalu dikait-kaitkan sama aku yang gak ada ujungnya kan juga sayang Ucap pria yang akrab di sapa ikun ini Jadi aku berharap mau Ayu dekat sama Boy aku dukung, tambahnya Di samping itu, Ivan Gunawan menegaskan bahwa kedekatannya dengan Ayu Ting Ting hanya sebatas teman dan sahabat Karena kita berteman, setiap hari ketemu, kemistri kita juga selalu ada Kalau ada berita bahagia dari sahabat ya pastinya senang, terang ikun Disinggung soal rasa iri, Ivan Gunawan pun mengaku tak cemburu dengan pria yang dekat dengan Ayu Aku udah gak ada invite-invite, kata Ivan Gunawan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya